Intro Pasca dilantik oleh Wali Kota Bontang pada 30 Desember 2016 lalu, Lura Guntung Ide Idris mulai menyusun program kerjanya. Selain melakukan pembenaan internal guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, mantan kasi PMKS Kelurahan Guntung ini sudah mempersiapkan rencana khusus untuk pengembangan kelurahan ke depannya. Dikatakan Ida Adapun yang menjadi visi misinya sebagai Lura Guntung adalah menjadikan Guntung sebagai kampung adat, hijau dan sejahtera. Untuk menjadi kampung adat, selain terus melestarikan kegiatan adat seperti erau pelas benua, ke depannya akan ada hari pakaian adat. Dan pada hari tersebut, baik pegawai kelurahan maupun masyarakat akan dianjurkan untuk berpakaian adat. Sedangkan untuk menjadi kampung hijau, berbagai program telah disiapkan. Seperti penanaman pohon terutama di daerah yang berdekatan dengan pabrik, pengembangan tanaman obat keluarga ke sejumlah RT, penanaman padi di palibik, serta pengembangan area jogging track dan tempat bersantai keluarga. Sementara untuk kampung sejahtera, adalah terus mendorong perkembangan kelompok tani, serta peningkatan hasil perkebunan dan pertanian. Sehingga rapanya ketahanan pangan khususnya bagi warga Guntung dapat tercapai. Harapan saya itu budaya kutai, wisata yang bisa kita lestarikan, menjaga persariannya dengan adat-adat yang ada, memakai pakaian tradisional mungkin di hari tertentu, kemudian bahasanya kita lestarikan, kutai Guntung. Di sini juga kan ada acara erau setiap tahun. Kemudian hijau, penghijauan terutama di perbatasan kawasan pabrik. Kemudian di lahan pertanian, menuju ke arah pertanian sawah bisa diadakan jogging track. Bisa santai keluarga di sana. Kemudian pengembangan keunggulan di masing-masing RT, seperti di RT 6 sudah ada temblot toga, penggang herbal, di RT 17 ada kebun sayur, nah kemudian di RT 2 nanti akan diadakan pengembangan bawang dayak dari RT 6. Kemudian itu, Guntung sejahtera, dengan adanya keunggulan di masing-masing RT, seperti kelompok, petani, kemudian adanya perkebunan. Namun demikian untuk tercapainya Guntung sebagai kampung adat hijau dan sejahtera, seperti yang diharapkan. Ide Idris terus mengharapkan adanya dukungan dari CSR perusahaan ke depannya. Mengingat keluaran Guntung berada di daerah buffer zone perusahaan, di mana selama ini komunikasi yang baik telah terjalin antara perusahaan dengan keluaran Guntung. Demikian Mansur, PKTV Muartakan.